PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera nampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil sepuluh orang hambanya dan memberi mereka sepuluh minah, katanya. Pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuhan, minah Tuhan yang satu itu telah menghasilkan sepuluh minah. Katanya kepada hamba itu, Baik sekali perbuatanmu itu, Hai hamba yang baik, Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, perimalah kekuasaan atas sepuluh kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuhan, minah Tuhan telah menghasilkan lima tak minah. Katanya kepada orang kedua itu, Dan engkau kuasailah lima kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuhan, inilah minah Tuhan. Aku telah menyimpannya dalam sabu tangan. Sebab aku takut akan Tuhan, Karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, Dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Kata bangsawan itu, Hai hamba yang jahat, Aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu, Aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah ku taruh, Dan menuai apa yang tidak ku tabur. Jika demikian, Mengapa uangku tidak ku berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, Ambillah minah yang satu itu, Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai sepuluh minah itu. Kata mereka kepadanya, Tuhan, Ia sudah mempunyai sepuluh minah. Ia menjawab, Aku berkata kepadamu, Setiap orang yang mempunyai, Ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, Daripadanya akan diambil. Juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, Yang tidak suka aku menjadi rajanya, Bawalah mereka kemari, Dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka, Meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Dalam bacaan pertama tadi, Penglihatan Yohanes, Mau menggambarkan, Suatu liturgi surgawi. Dimana Allah yang pantas disembah dan dipuji itu, Benar-benar menampakkan kemuliaannya. Dan ini juga merupakan undangan bagi kita, Bagaimana kita memuliakan Tuhan. Menyembah dan memuliakan Allah, Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Caranya bagaimana? Di dalam bacaan Injil yang agak panjang ini, Mau menegaskan itu. Bagaimana memuliakan Allah, Di dalam kehidupan sehari-hari. Kita masing-masing seperti, Hamba-hamba dari Tuhan yang berkijau. Berkijau, Kalau Tuhan itu adalah Yesus sendiri, Berarti, Apalagi tadi kata akhir dari barikup tadi, Yesus melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem. Untuk apa di Yerusalem? Untuk dimuliakan. Lewat apa? Lewat kematiannya di kayu salib, Dan pada hari ketiga bangkit, Serta 40 hari, Kemudian naik ke surga. Wafat Yesus, Yesus dimuliakan. Kebangkitannya, Yesus dimuliakan. Kenaikannya ke surga, Yesus dimuliakan. Dan itu terjadi di Yerusalem. Dan baru setelah menjadi raja, Dia akan turun. Jadi ada rentang waktu, Antara dia berangkat ke negeri yang jauh, Dan nanti datang kembali. Ini ruang yang harus kita isi. Ini merupakan sejarah umat manusia. Dan setiap orang yang mengawali hidup di dunia ini, Mendapat satu minah. Dari Tuhan. Satu minah itu apa? Kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang utuh-utuh pemberian diri Allah. Supaya apa? Supaya dalam mengisi rentang waktu ini, Manusia sungguh-sungguh memperjuangkan cinta Tuhan itu menjadi nyata. Kita diperkenankan ambil bahagian dalam kehidupan Allah sendiri. Itulah artinya cinta. Cinta kasih. Mengambil bahagian dalam kehidupan Allah sendiri, Dari hari ke hari. Dari waktu ke waktu, Sampai Tuhan datang kembali. Dan orang-orang yang berkenan di hati Tuhan, Yang pantas untuk menyembah dan memuliakan Tuhan, Dengan liturgi surgawi itu adalah orang-orang yang diberi satu, Menghasilkan sepuluh. Diberi satu, menghasilkan lima. Bukan seperti yang diberi satu, tetap satu. Karena disimpan dalam satu tangan. Atau karena takut. Ketakutan menghambat orang ambil bahagian dalam kehidupan Allah sendiri. Maka orang yang takut tidak akan pernah maju. Dia hanya ada di tempat. Tidak berkembang. Rahmat pembaptisan. Ambil bahagian dalam tri tugas Kristus menjadi nabi, imam, dan raja itu tidak berfungsi. Percuma dong. Yesus membela-mbelai sampai mati di salib, Kalau orangnya sendiri hanya di tempat saja. Tidak mau bergerak, berkembang, maju. Maka disini undangan bagi kita, Sekaligus untuk menjadi saksi Kristus, Dan menyembah, memuliakan Tuhan secara penuh. Kalau satu minah menjadi sepuluh. Satu menjadi lima. Di mata Tuhan, Bukan hasil. Bukan kuantitas jumlah yang penting. Tapi bagaimana proses mengisi rentang waktu sejarah manusia ini secara benar. Seperti doa Bapak kami. Seperti tadi juga dalam kata pengantar. Supaya di dunia ini seperti di dalam surga. Supaya kasih Tuhan betul-betul Diterima secara utuh, Dipersembahkan juga secara utuh. Jadi satu minah itu kalau untuk Tuhan itu cukup. Satu minah itu sudah cinta Tuhan yang utuh. Tapi dengan bahasa manusia, Kalau manusia mempersembahkan cintanya kepada Tuhan, Itu angka sepuluh. Kepenuhan. Yang paling besar itu angka sepuluh. Untuk ukurannya manusia, Maka kadang-kadang kita mendengar ungkapan, Bagi Tuhan satu hari sama dengan seribu hari bagi manusia. Seribu hari manusia bagi Tuhan satu hari. Memang bahasanya berbeda. Bahasa surgawi dan bahasa di dunia. Harus dikelopkan dengan apa? Dengan menghayati cinta sepenuh-penuhnya. Nah menjadi saksi Kristus seperti apa? Ya seperti Kristus sendiri. Ketika menyampaikan perumpamaan orang Samaria yang baik hati itu. Itu cara mengisi rentang waktu. Sambil menanti Tuhan dapat. Menjadi orang yang baik hati. Menjadi sesama bagi orang yang menderita. Oleh karena itu marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga cinta Tuhan. Yang telah ditanam sejak kita mulai hidup di dunia. Ini tumbuh berkembang. Sehingga kita layak untuk menerima Ganjaran yang berlipat. Menerima Kewenangan yang lebih besar. Tetapi sekaligus juga mampu mempertanggungjawabannya secara tuntas. Tuhan. 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 Tuhan.